Perusahaan listrik negara akan membangun instruktur kelistrikan di Sulawesi Tenggara untuk menunjang peningkatan roda ekonomi. Saat ini PLN telah merampungkan pembangunan interkoneksi sistem kelistrikan dari Saus Selatan hingga Sulawesi Tenggara. Perusahaan listrik negara PLN berkomitmen mendorong roda perekonomian di Sulawesi Tenggara dengan menyediakan kecukupan daya atau energi listrik untuk kebutuhan pelaku usaha mikro hingga kawasan industri. PLN berjanji akan membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah Sulawesi khususnya di Sulawesi Tenggara. Saat ini PLN telah merampungkan pembangunan interkoneksi sistem kelistrikan dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tenggara. Pembangunan infrastruktur kelistrikan bukti PLN meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menorong perekonomian industri khususnya smelter atau pabrik nikel di Sulawesi Tenggara. Menurut General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Solawesi, Suroso Isnandar, di salah satu hotel di Kendari Rabu Pagi, pembangunan infrastruktur kelistrikan terus dipercepat demi meningkatkan keandalan serta efisiensi sistem kelistrikan di Sulawesi Tenggara. Paling optimal, paling murah, paling bersih ramah lingkungan dan juga berkualitas dengan baik sehingga memang diperlukan jaringan setiap sambung menyambung. Satu bagian akan memperkuat yang lain, satu bagian yang mempunyai energi murah akan mengirim ke energi kepusatukan yang lainnya. Total daya tersedia dalam sistem Sulubaksel mencapai 2.270 MW dan memiliki beban puncak pemakaian sehari-hari 1.400 MW sehingga PLN masih memiliki cadangan daya 870 MW. Dari Kendari, Februari Taming, E-News memberitakan